selamat menikmati nah anehnya tiga kekeramatan itu berada pada arah barat laut artinya arah barat laut itu seperti arah kiblat jadi di pendopo itu ada tiga kiblat nah kiblat yang pertama memang berada di pendoponya nah di pendopo itu ada tiang atau sakaguru barat laut orang menganggap tiang itu keramat nah sebenarnya keramatnya itu adalah keramat arah barat laut yaitu keramat dari arah kiblat sehingga orang kemudian karena itu dianggap keramat maka di dekat tiang barat laut itu seringkali di beri sesaji jadi ini suatu kegeliruan sekali ya jadi sebenarnya kekeramat nyaman itu adalah karena kiblatnya itu nah kiblatnya itu kemudian akhirnya orang mengatakan wah tiang yang barat laut itu keramat ada penunggunya orang menyebut iaisi panji ya mungkin kayak sebacam orang kalau menganggapnya disitu ada jin gitu ya nah jadi itu sebenarnya yang keramat itu adalah arah kiblatnya nah kemudian yang kedua arah kiblatnya yang kedua itu adalah rumah atau kamar yang berada di barat laut jadi kamar barat laut diantara empat kamar itu itu dianggap kamar yang keramat nah sekali lagi kekeramatannya itu karena apa orang jawa melihat karena di bawahnya ada sumur mas jadi sumur tua itu biasanya dianggap sebagai sumur keramat atau sumber air yang keramat sumber air yang suci nah tetapi sekali lagi kesucian dan kekeramatan kamar barat laut ini sebenarnya kekeramatannya adalah arah kiblat juga jadi orang bangi mas selalu diingatkan kiblat yang ada di luar di depan kiblat yang ada di rumah dan kemudian kiblat yang ketiga itu ada di pojok penteng barat laut nah di pojok penteng barat laut itu terdapat katakanlah makam atau bisa juga orang mengatakan disitulah sebenarnya tempat dari danyang kota banyumas itu yang bernama kiai kalanada nah siapakah apakah danyang itu danyang itu adalah leluhur itu leluhur manusia yang dulunya pernah secara pertama kali itu ya membuka daerah itu dan kemudian kemudian daerah itu dihuni oleh banyak orang jadi danyang itu adalah pembuka hutan atau perintis suatu tempat kawasan tempat tinggal sehingga mereka dianggap sebagai leluhur jadi sebenarnya yang keramat itu bukan leluhurnya tetapi sekali lagi adalah kiblatnya jadi orang banyumas ini ya terutama itu menguyuta negara kedua ini selalu mengingatkan kepada dirinya sendiri dan juga masyarakat banyumas agar selalu ingat kepada kiblat ingat kepada arah ya itu arah ka'bah ya yang ada di kalau dari banyumas arahnya barat laut jadi tempat untuk ya katakanlah mengingat kepada Tuhannya kepada Allah itu dengan mengingatkan kiblat tiga kali jadi kiblat di depan kiblat di dalam kemudian kiblat di belakang nah ini tampaknya merupakan suatu bentuk ya kelanjutan dari arah-arah kiblat yang pernah dikenal oleh masyarakat banyumas sebelumnya terutama ketika antipati merapat membangun kota banyumas juga di arah kiblat dari atau barat laut dari desa kejawar jadi pada intinya masa apa nenek moyang banyumas selalu diingatkan selalu mengingatkan kepada anak keturunannya agar selalu ingat kepada kiblat sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati